Assalamualaikum Assalamualaikum Di warga juga mulai makin resah gitu Saya udah bisa menyimpulkan bahwa ciri-ciri orang ini adalah Orang yang sedang menghanut ilmu utama Bahwa ini adalah perlakuan atau perbuatan dari ekologi Saya tahu pelakunya pak Namur malam ini mau ritual lagi pak Dia sering nyolong misalnya dalam wanita Hah? Janganin vertis pongkol sama mamut Masih nggak ngaku juga dia harus sumpah pocong Terima kasih Janganin vertis Janganin vertis Janganin vertis Janganin vertis Salawat kepada Nabi Muhammad Assalamualaikum Terima kasih Janganin vertis 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 hitamnya ketiga atau kalau bahasanya pengapa sugihan lah gitu atau itu termasuk itu semua jadi dia ini memang ingin mencapai ilmu keabadian keabadian dalam arti ya ya umil akhir nanti dia nggak bisa maksudnya di umur dia ini dia nggak akan bisa mati dan ujung-ujungnya dia akan menjadi jengot jadi dengan cara seperti ini dengan cara ritual seperti ini ketika dia ilmunya sudah semakin tinggi maka banyak yang akan berburu ke dia satu tingkatan ilmu yang sangat tinggi cuman orang ini sedang proses untuk ke arah sana masih kita bisa gagalkan iyalah masih kita bisa gagalkan tapi yang ini terdekatnya kok cewek-cewek cantik terus yang muda-muda lagi apalagi yang masih kenapa sampai mengikutan oh nggak nggak Gus kenapa nggak sekalian aja nanya dimana bergurunya sebenarnya ini bisa dibilang langka orang yang yang menganut ilmu seperti ini yang ini pasti tujuannya sudah yakin ke arah sana keabadian gitu langka langkanya kenapa karena dia pasti melalui beberapa cobaan yang amat sangat begitu berat contoh dia harus selama tiga bulan penuh dia harus puasa terus dia udah pasti dia harus tapa juga terus dia juga harus menyendiri ya dalam arti udah kayak orang gila tapi hebatnya si pelaku ini enggak kelihatan nah itu Gus hebat sekali tapi Gus gini ya aneh ya Gus ya seperti dia bersembunyi di cahaya yang terang bersembunyi di cahaya terang perasaan kalau kita nih ya kena cahaya terang pasti nampak tapi dia bisa bersembunyi di cahaya yang terang berarti inti dari kesimpulannya dia berkamuflase menjadi cahaya itu tuh gimana Gus oh bingung nggak nih kita lihat aja Allah pasti membukakan ketika kita sudah ikhtiar Allah pasti berikan jalan Allah pasti buka makanya sahabat bantu doa juga agar masalah ini cepat selesai ya dan juga warga juga dan saya akan menggunakan kepada warga ya ciri bukan ciri sih lebih kepada ada sebutan orang-orang penganut ilmu ini ada sebutan kayaknya sampai dengan familiar semuanya pasti familiar makanya kita samperin aja warga kalau familiar berarti aneh udah tahu tapi enggak tahu familiar lah pokoknya sejatinya walaupun seikor bungung banyak sekali bisa berubah warna dia akan menerlukan warna aslinya yuk kita ke warga yuk semangat ini warga ngumpul semangat di situ oh yang punya anak-anak gadis ya kan ah apa gimana Gus ya untuk menyelamatkan Gus hehehe daripada kena makhluknya seperti itu kan Gus hehehe tapi ini suasananya adon ya adon sih kok memang di wilayah-wilayah seperti ini cocok memang untuk meningkatkan 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 apa tuh Gus ya meningkatkan ilmu Oh keinginan ini udah apa kita diskusi apa yang bersawarah-sawarah sama warga jadi ini adalah ya yang curigaan warga tuh curiga satu orang yang udah diterusin aja eh lanjutin kita cari apa namanya kompromi kan udah tinggal peribadanya berusaha lah untuk mendapatkan warga juga mulai makin resah gitu ya ya tapi Pak RT ini udah ada udah menduga ya ada salah satu orang yang di yang mencurigai kan ada ya ada ya jangan-jangan Pak RT ini pelakunya ini buka masalahnya Pak Edo perbuatan Pak RT ini kita harus menjawab ini nah Pak gini Pak kita nggak bisa mengambil kesimpulan daripada jawaban dengan apa pasien yang memang sedang setelan lagi nggak labil saya sudah bilang Pak jangan ngajul kesimpulan dia lagi nggak stabil kondisinya gitu Pak RT gimana domisinya istri saya belum pulang-pulang sabar mas mungkin Pak RT juga banyak kegiatan mas tenang aja mas kalau domisinya kita lagi repot begini kok tapi kan keluarga di sini pada resah Ustadz seharus gimana solusinya kita harus menjalani ini permasalahannya dulu perang-perangan besok Nusa bisa kita jadilah bisa kita usahain nah makanya untuk itu kita harus sama-sama menjaga keamanan kita Pak tapi sekalipun ada yang memang mencurigakan tolong jangan langsung dihakimin kita cari tahu dulu apakah benar atau tidaknya takutnya salah sasaran itu dia nah begini saya ingin menjelaskan kepada warga cuma mohon jangan takut karena apa segala yang terjadi itu semua atas izin Allah segala sesuatu itu atas izin Allah apapun yang terjadi kita hanya bisa meminta kepada Allah saya ingin menjelaskan dari tiga hari di sini saya sudah bisa menyimpulkan bahwa ciri-ciri orang ini adalah orang yang sedang menganut ilmu hitam intinya ingin meningkatkan ilmu dia dari segi spiritualnya dengan cara menggauli wanita-wanita dia hanya meninggalkan efek negatifnya itu di wanita tersebut dan saya amat sangat yakin bahwa ini adalah perlakuan atau perbuatan dari kolor hijau kolor hijau kolor hijau yang benar bosan benar mudah-mudahan saya gak salah ini adalah perbuatan kolor hijau ya ini adalah perbuatan kolor hijau saya tahu pelakunya pak maksudnya makmur makmur malam ini mau ritual lagi pak maksudnya gimana mah sini dulu silahkan duduk silahkan duduk silahkan duduk silahkan duduk silahkan duduk saya sudah mendengar kabar dari kebudak muda kalau makmur sering melakukan ritual apa pak makmur sebenarnya makmur yang mana PRT makmur ada warga PRT2 nya coba inget-inget dulu pak katanya malam ini pak dia mau ngelakuin ritual lagi pak mending kita ngontrol harusnya pak RT harus tanggung jawab itu orang cari kita cari sama-sama biar semua jadi saksi pokoknya harus cari solusinya harus pelakunya harus ditangkap bagaimana nasib anak kami kalau seperti ini kita cari bareng-bareng aja dia sedang dimana sekarang dia ritual nanti malam pak biasanya dia ritual dirumahnya kok bisa tahu kok bisa tahu saya dengar dari para pemuda mereka sudah mulai curiga dari gerak terik makmur apa aja gerak terik kayak gimana tuh dia suka sendiri atau gimana aneh apa gimana dia udah anti sosial anti sosial dia jarang bergaul sama warga udah jangan bicara sama warga terus warga sering lihat dia kayak ngelakuin apa dirumahnya oh dirumahnya iya malam-malam malam-malam apa harus kita samperin aja ke rumahnya kita tarang-tarang aja biar kita tahu pelaku yang sebenarnya biar dia tanggung jawab saya juga dapetin fokus dia sering nyolong celana dalam wanita emang bener disini sering kehilangan celana benar-benar astagfirullahaladzim kita nggak bisa menyimpulkan kalau memang orang itu benar secara mata kita dia melakukan itu tapi kita perlu waspada dan membuktikan kita selidiki aja dulu yakinin lah jam berapa dia biasa beritual jam 12 malam setengah 12 malam oke saya minta perwakilan dari seluruh warga tapi kalau untuk ibu dan anak yang menjadi korban keganasan kolor ijo ini pulang aja iya ya ya nggak usah ikut lah nggak usah ikut pokoknya saya mau pelakunya diketemukan ya benar tuh insya Allah bisa saya usahainya bareng-bareng malam ini kita gerbek malam ini kita gerbek malam ini kita gerbek untuk membuktikan siapa sebenarnya pelakunya bohong dia bohong dia bohong nggak usah didengar dia bohong dia bohong dia itu tuh yang pake baju abu itu dia bohong tadi ngomong itu nggak benar itu bohong iya dia bohong kamu jangan duduk sembarangan ini disini lagi suarahin dulu ada pak RT ada warga barang-barang cari supaya ada buktinya yakin kita barang-barang bersama-sama kita cari supaya yakin bener apa nggak gitu kan iya betul udah pertemuan ini enak warga kumpulin siapin pelakunya kita takap itu Pak RT iya saya minta perwakilan ajalah ibu di rumah sama tolong ada yang di rumah juga yang jagain gitu takutnya ini bukan pelakunya malah ada lagi korban takutnya begitu Pak RT ya yang itu salah yang masuk yang benar nah bagus kalau bisa bapak-bapak jangan berisik kita senyap gerbeknya takutnya makmur denger nanti makmur sembunyi boleh mas bersiapin tim siap-siap jam setengah 12 sekarang kita gerbek ayo kita gerbek ayo ya jarak rumahnya gimana jarak rumahnya gak terlalu jauh Pak tapi masih daerah-daerah sini iya masih daerah sini dibelakangkan gimana sahabat gerbek jangan nih kalau mau digerbek setengah 12 kalian harus nonton karena kita akan tayangin sahabat ya ini akan kita tayangin Pak ya sahabat komentarnya kalau kalian nyuruh kita gerbek kalian harus nonton juga dan harus komentar ya sahabat itu aja Pak palingnya kita persiapan untuk persiapan setengah 12 ya ya itu juga ibu ya tolong dijaga ya bapaknya juga di rumah tolong jaga jadi buat sahabat ya tolong komentarnya jam setengah 12 kita akan gerbek siapa pelakunya ini yakin saya perbuatan dari kolor hijau ya buat sahabat-sahabat Kapalang kasih tahu sama seluruh spiritual bantu saya untuk menengani kolor hijau kalau gak ada tanggapin udah biarin yang penting mana mungkin Pak si Mahmu percaya begitu saja karena apa bukti belum ada ya kita untuk membuktikan Pak kita kesana untuk membuktikan bener apa enggak kita semua koordinasi yang bagus halo partinya lama-lama partai oke lah sekarang juga bisa tenang ya kalau sekarang pasti bakal lari apalagi ritualnya nanti malam itu sabarain ibu tapi itu gimana ibu kondisinya iya anak saya kan masih teriak-teriak juga dia shock juga jadi minta bantuannya biar selesai pengen tahu siapa sih dari yang semuanya ini anak nasib anak kita ini gimana tolong lah bus iya bus mending jangan lama-lama bus mending langsung kesana aja iya tapanan ada korban lagi bahang semuanya itu bahang dia pelakunya dia dia pelakunya sabar sabar pelakunya dia bu sabar sabar kita akan cari pelakunya ya kita akan cari sabar sabar kita cari bareng-barengan ya jangan ini sengaja ini efek negatif pak ini efek negatif pak untuk menutupi kesalahan dia untuk menutupi kesalahan dia dan saya yakin saya yakin amat sangat yakin dia pun tahu kita sedang musyawarah iya dia pun tahu kita sedang merasa resah tapi ini harus segera buru-buru kita tangkap gak mau segera tangkap besar bahaya ini sebenarnya ini makanya dari tadi kenapa kita bisa bicarakan tentang masalah ini kok yang korban-korban ini selalu menolak iya mereka-mereka ini masih dalam efek negatif daripada si kolor hijau si kolor hijau ini ticacan-ticacan ticacan oh dia adalah minuman para wali sedikit aja neng ya minum-minum 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 ibu sama papa jadi gak cemas udah minum-minum Bismillah dulu biar cepat sehat biar cepat sehat iya sabar ibu pak insyaallah ya saya minta semuanya sabar dan jangan asal saling tuduh iya ya PT iya boy tolong kondisikan lokasi boy siapa sudah siap ya sama dika gak takutnya kita kecupin bukannya kita bikin jebakan tapi malah kita yang kembali kita yang kembali iya karena ini lihai PT karena ini sangat lihai saya tahu dia sangat lihai dicengak gitu PT iya ini bukan orang sembarangan tapi saya yakin Gus karena pemuda udah mulai merhatiin makmur udah lama Gus makmur ya makmur ini ciri-cirinya gimana Pertek kalau nggak salah rambutnya panjang nggak maksudnya dia jarang bersosialisasi jarang sih jarang ikut kegiatan-kegiatan udah pasti Gus udah pasti makmur Gus pasti makmur harus bisa membentuk adik kalau cuma gini-gini kan ya harus mari ini juga dituntaskan Gus tolonglah nasib anak kita ini gimana nanti takut ada korban-korban lagi ya betul-betul iya Bu ya masa depan anak kita ini gimana tolong Pak kamu jangan diam aja ikut sana Pak betul tapi kita harus sabar Bu ya karena saya sama tahu mereka ini lihai mereka ini eh dia ini lihai sorry dan pelakunya itu cuman sendiri sendiri-sendiri saya yakin dia cuman sendiri terus sendiri dengan jarak segitu dekatnya ya udah berapa korban ya betul udah Pertek dengan nemut kita gebrak aja oke kita berapa Rt jangan diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam-diam kita 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 Kayak gini dong, tolong dipercepatkan, dipertengukan selakunya. Tolong Pak Herte, jangan nomor. Kasian nasib anak kami. Ayolah, ayolah. Jangan tinggal diam, Pak Herte. Biar enggak ada korban-korban lagi, enggak apa-apa. Kalau kita sendirian kan enggak bisa. Mending kita bareng-bareng, sabar. Orang sabar kan pasti disayang Tuhan. Makanya gerakin PRT, jangan diam-diam aja. Pak Herte, maaf ya. Kalau kita gerak dengan hawa nafsu kita, yang ada kita bukan menyelesaikan, yang ada malah kita nanti. Kalau bisa, si makmur itu kita bawa kesini, seret kesini, kita bakar bareng-bareng. Bakar, Pak Herte, bakar aja bakar. Takutnya salah sangkap, takutnya salah sangkap. Takut salah tangkap, kita selidiki dulu yang benar. Kalau memang itu benar, kita bisa adilis. Sekarang siapa lagi pelakunya kalau bukan si makmur? Kita juga belum punya bukti yang konkret, Bu. Kita ini masih dari omongan. Tidak bisa, Pak. Semuanya udah ngarah kemabur, Pak. Semua udah ngarah kemabur. Benar kata ibunya, Pak. Mendingan langsung kita bakar aja, Pak. Kita seret kesini. Kasian ibunya, Pak. Kalau nggak begini, nanti nasib anak-anak kami seperti ini lagi, ada lagi korban lagi. Apa Pak Herte mau bertanggung jawab? Betul, betul. Iya, abad itu Pak Herte. Ayolah, Pak Herte. Jangan kayak gini. Tegas ya, Pak Herte. Harus tegas kalau jadi Herte. Justru jadi, Ibu ya, kalau kita begabah melakukan hal ini, Ibu mau bergerak ke sana, ini yang kita hadapi bukan orang biasa, Bu. Pertama itu. Yang kedua, kalau kita, misalkan kalau dia bukan pelakunya, malah kita yang kecolongan. Tapi kan udah ada bukti, katanya. Udah ada buktikan. Kita seret. Terus dia biar sumpah pocong. Dia berani apa nggak? Sumpah pocong aja, Pak Herte. Ayo dong, Pak Herte harus tegas dong. Jangan yang Pak Herte sekongkol sama Mamur. Kalau Pak Herte nggak tegas, nggak ngambil tindakan segera, bisa-bisa warga makin sehujun ke Pak Herte. Nah, betul. Jangan dengan Pak Herte nih ya. Nah, iya kan ya. Oh, Pak Herte kaki tangannya makmur juga? Iya. Iya, iya. Karena kan yang tutup-tupi gitu ya, Bu ya? Pemasaran ini berat, Pak Herte. Harus selesai, Pak Herte. Bukannya Pak Herte ini menutupi Pak Makmur ya? Bukan. Cuma Pak Herte ini nggak mau ada kegaduan. Cuma ini obrolannya udah sampai jangan-jangan Pak Herte menerima uang dari Makmur. Iya. Takut berhasil selalu, takut berhasil makmur. Jangan sehujung. Nanti malahan melebar lagi. Kita harus bisa nangkap dia dengan bukti-bukti yang akurat. Yang kuat, Bu. Itu udah sangat kuat, Gus. Udah banyak yang menyaksikan, Gus. Kalau Makmur sering melakukan ritual, Gus. Baik, makanya malam ini kita akan langsung gerebek dia. Langsung, Gus. Gerebek aja sekarang. Ini ayo. Malah ini kita akan kerasa. Kita seret ke sini. Kita ada yang terasa di sini. Biar jeradiannya. Kasian anak-anak. Kita takut ada korban lain lagi. Warga udah resah. Jadi banyak ketakutan. Kita juga kaget malam. Kita harus malam ini kita gerebek. Ya, Pak RT. Oke. Oke, setuju. Ayo. PRT. Kalau misalkan si Makmur, masih nggak ngaku juga dia harus sumpah pocong. Iya, iya. Benar. Harus itu. Harus. 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 Saya minta tolong jaga keamanannya. Jangan main hakim sendiri. Ya. Karena negara ini negara hukum. Jangan sampai kita melewati aparat yang saya harusnya menjadi tugas PRT. Ya. Saya minta sama ibu-ibu tetap tenang. Jangan panik. Ya. Benerian gerung musuh. Ya. Malam ini kita akan berhubung. Setengah 12. Ya. Kita akan melakukan persiapan. Ya. Ya udah, Pak. Kalau gitu semuanya izin warga ya. Saya mau lakukan persiapan buat nanti malam setengah 12. Ya. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, sahabat. Komentarnya sahabat ya. Setengah 12. Kita akan lakukan gerbong. Apa namanya? Makmur. Makmur. Yang diduga kuat. Dia sebagai pelaku Sumpah Pocong. Apa? Color hijau. Ya. Kita langsung siap-siap. Antara banyaknya warga kampung ini ada yang lempar batu semunyi tangan. Selain daripada Sumpah Pocong nanti, kita harus berikan daripada sebuah madu rukiah. Semoga itu adalah menjadikan sebuah wasilah tunjuk jalan. Betul, Pak. Di mana sebuah kesalahan menjadi sebuah kebenaran yang benar-benar kita temui. Ya, saya minta, sekali lagi, mohon maaf. Ya, saya mendengarkan salangan dari teman saya. Sebelum melakukan Sumpah Pocong, saya minta seluruh warga minum madu dari kita. Betul. Gimana? Negatif, aura negatif itu. Siap. Siap, siap. Siap, siap. Ya, sama minum kapsul juga. Ya, terlihat semuanya. Semuanya. Karena saya yakin, sebesar apapun energi negatif dalam diri manusia, ya, kalau sudah kena madu rukiah, insya Allah pasti ada dampaknya. Betul. Karena di mana seseorang yang sudah minum madu rukiah itu sendiri, yang sudah sering dibacakan doa daripada doa-doa anak yatim piatu, doa-doa para habaib, doa-doa para kiai, halim ulama, orang-orang soleh. Yang mana energi sebuah energi negatif, aura negatif, ataupun dari yang tidak baik, yang tidak benar. Allah akan tunjukkan, Allah akan berikan daripada sebuah wasilah madu itu sendiri. Amin. Amin. Ya, tolong dibawa. Ada 4 kilo. Bang, apa fungsi dari madunya? Selain menyehatkan, madu juga salah satu sarana pengobatan yang kami lakuin. Jadi, banyaknya keluhan kami yang mempunyai gangguan-gangguan gaib. Khususnya seperti ini. Ini kan urusannya dengan yang gaib juga. Dia sedang menaikkan ilmu, urusannya dengan yang gaib. Nah, makanya ketika dia minum madu itu, pasti dia akan merasa kena efeknya. Gimana Pak RT? Setuju? Setuju. Pak RT tolong ya, nanti ke warga-warga di depan mata Pak RT sendiri dia minum. Oke. Seluruhnya Pak RT. Seluruh warga. Oke, sahabat ya. Yuk, sudah dengkati, boys. Oke, mas ketua kita ya. Lihat ya, Pak. Lihat ya, Pak. Tolong nanti, mas setengah dua belas, kita siapin ya. Siap, mas. Ya, sahabat ya. Jangan lupa setengah dua belas. Malam ini kita akan gerebek. Yang tadi kecurigai menjadi tersangka color hijau. Ya, itu makmur. Tapi kita belum pasti siapa. Itu makanya kita malam ini akan gerebek. Ya, sahabat, tolong ditonton setengah dua belas ya, sahabat ya. Yuk, kita akan siarkan. Akhirnya dari kita, wabirat, topikul hidayah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ringankanlah sakratul maut umatku. Ya Allah, permudahkanlah sakratul maut umatku. Aku nabi mereka, aku memimpin mereka. Aku menanggung jawab mereka, Ya Allah. Biar aku menanggung seluruh rasa sakit sakratul maut umatku. Aku menanggung seluruh rasa sakit sakratul maut umatku. Aku menanggung seluruh rasa sakit 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 sakit. Terima kasih.